Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bertemu lagi dengan saya Ina Ripatenofiah Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur morphology akar Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah Yang memiliki sifat geotrop, yaitu menuju ke pusat bumi Dan hidrotop, menuju air Untuk pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai struktur morphology Sistem perakarannya tunggang, memiliki akar pokok yang akan terus memanjang dan membesar Contohnya pada akar tanaman bayam atau amaranthus pinosus Bagian yang pertama, yaitu leher akar atau seolum Leher akar merupakan bagian akar yang menyambung antara pangkal batang dengan pangkal akar Yang kedua, cabang akar atau radix lateralis Cabang akar merupakan bagian akar yang tersambung dengan pangkal batang Tetapi keluar dari akar pokok atau batang akar Yang ketiga, batang akar atau korpus radicis Batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar Yang keempat, serabut akar atau fibrilla radicalis Serabut akar merupakan cabang-cabang akar halus yang berbentuk serabut Yang kelima, rambut akar atau pilus radicalis Umumnya, terletak di dekat ujung akar dan relatif pendek untuk penyerapan air dan mineral Yang terakhir, tudung akar atau kaliptra Terletak di paling ujung akar dan berfungsi untuk melindungi meristem Serta mengurangi kerusakan mekanis Untuk pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai struktur morfologi akar pada penggunaan monokotin Sistem perakarannya serabut, tidak memiliki akar pokok Tetapi, semua akarnya itu berpangkal pada pangkal batang Contohnya pada tanaman rumput atau graminiai Yang pertama, yaitu leher akar atau seolum Dari leher akar tumbuh banyak akar primer Namun, perbedaan akar lateral dan akar primernya ini tidak jelas Kedua, ujung akar atau apex radicis Merupakan bagian yang masih mudah untuk melakukan pertumbuhan Diga, rambut akar atau pilus radicalis Digunakan untuk bampur luas daerah penyerapan air dan mineral Yang terakhir, tudung akar atau kaliptra Letaknya di paling ujung akar Untuk melindungi akar dari kerusakan mekanis akibat gesekan Itulah tadi yang betul saya sampaikan Kurang dari lebih biasa, mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh